aku porting sendiri aku garapin sendiri ya Alhamdulillah lari 180 itu masih masih bisa bahkan kalau aku setelan garbunya aku ganti lagi aku borosin lagi ya pasti dia ini bakal lebih coba boros 850 doa hai 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 asyik pas banget karelu meo ya halo semuanya cuy, balik lagi di channel poncel motovlog, so hari ini aku lagi bawah ninja cuy bawa ninja punya temenku, baru kenal sih cuy, punya mas burba, kebetulan tadi pas sanmori itu bareng, terus ninjanya itu keren, katanya udah modifan cukup banyak cuy jadi kita mau review motornya, ini memang indiannya keren sih cuy anjir, ntar cuy, saya di tempat sepi, kayaknya kesini sih ya halo semuanya cuy, jadi kali ini aku mau review ninja hijau ini, punya mas burba, kebetulan owner nya udah disini oke mas, mas untuk tanya-tanya mas, basic nya dulu mas, ini ninja tahun berapa mas? kalo basic nya ini ninja tahun 2010, ninja rr old aslinya warna mas? aslinya ini pas tuh, pertama aku beli warnanya hitam tapi di ripen ya mas? kemudian ripen lagi, kebetulan pas 5 tahunan pajak jadi sekalian lah berarti ini stnk nya juga udah hijau ya mas? stnk nya udah hijau kebetulan saya di rumah sambil ngecat juga sih mas nya punya pengkel apa gimana mas? ya kalo dibilang pengkel punya sih, cuma di dalem gak dibikin jalan berarti kayak pengkel perumahan gitu ya mas? iya kayak pengkel perumahan, biar lebih fokus sih garapnya terus kita review dari part-part nya aja mas dari depan nih mas, kayaknya udah beda banget velg nya mas velg nya ini pake apa mas? kalo untuk velg saya pake punya budget kulsar ini yang P220 jadi dia itu udah double disc depan belakang kalo yang Pulsar 200 dia masih pake tromol belakangnya yang belakang tapi ini kayaknya disc brake nya sama apa ya mas? sama sama kalo punya Pulsar itu, disc depan itu sama PNP pake punya ninja 150 atau 250 yang garbuk itu sama? iya kalo ini sama gak mas? boss-boss nya itu sama gak mas? boss-boss nya beda jadi kalo temen-temen pengen aplikasikan motor ninja nya dipakein pelek budget Pulsar dia harus ngerubah pertama geser-geser itu geser-geser bossing bossingnya itu lah biar kotaknya itu bisa center kemudian dudukan cakramnya itu harus dibubut 6mm biar lebih dalam lagi ininya oh ini berarti dibubutin ya mas? iya dibubutin lagi biar bisa masuk kemudian kalo belakang sih mudah lah sama kalo belakang yang dirubah apa aja mas? yang belakang yang dirubah sama dudukan cakramnya juga dia harus dibubut sekitar 4mm udah si tutok terus bikin bossing bossingnya juga terus kalo cakram ini pake apa mas? piringan cakramnya piringan cakram belakang aku pake punya PSM buat ninja 250 FE kalo bawaan ninja rr2tok tuh gak bisa ya mas? gak bisa karena dia dudukan bautnya beda terus mas dari ini mas selang rem pake apa mas selang rem? selang rem aku pake yang mudah dicari aja pake TDR yang gampang nyarinya terus ini juga udah di repaint ya mas? iya ini jadi aku repaint total ini pengerjaan sendiri aku pengerjaan santai sih 3 bulan ini santai 3 bulan ya disampi buat yang lain juga sih terus mas dari sini ada yang di lupa gak mas? dari cockpit kalo dari cockpit sementara belum sih cuman ini cockpitnya aku turunin turunin kebawah karena setangnya aku gantiin di bawah sih oh iya bener under yoke ala ala under yoke gitu biar gak nyentok sini sebetulnya segini turunnya juga masih nyentok sih sebenarnya gak anti sih speedometernya tapi keren sih mas dari under yoke lebih lebih sporting gak sporting emang sih terus mas dari under bone mas under bone pake apa? kalo under bone aku pake DKT cuman yang copy copy body iya terus ini kayaknya unik nih mas pake stabilizer juga ini biar saat diinjek tuasnya itu langsung loh lebih 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 berat gitu loh iya sih mas jadi kayaknya juga lebih enak lebih keras iya lebih lebih enak gitu loh lebih makan gitu terus mas ini sanglar buat apa nih mas? kalo ini buat lampu lampu depan soalnya aku gak spontannya udah aku ganti pake TDR oh iya ini mas ini sanglar apa juga nih mas? ini sanglar juga ini kalo ini buat stop engine stop engine stop engine iya terus mas lagi ke belakang ini ada yang kuning kuning nih mas apa nih mas? ini 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 sebenernya pake shock ori sih cuman aku akalin aku rombak sendiri dipakein tabung bisa jadi tabungnya aku taruh disini cuman ini masih aktif masih aktif cuman aku pakein aja berarti masih fungsi ini mas? masih fungsi tabungnya masih fungsi keren sih mas jadi kayak kayak ohlin gitu iya kalo dananya kalo dananya banyak sih pake yang ohlin sekali pilihan terus mas mesin nanti dulu mas ini mas pake sama mas rantai? kalo rantai aku pake TK TK gearnya XTR ya mas? kalo gearnya aku pake Xtreme yang nyari yang lubangnya banyak ada kayak gini juga lebih enteng mungkin ya mas? iya lebih enak aja diliat sih sebenernya ukuran gearnya berapa mas? depan belokang? kalo aku pake ukuran gear nyating mesinnya ini depan 14 belakang 41 itu enak sih enak aku nyating di ninja-ninja lain juga enak kayaknya segitu sih pake tipe 428 428 perantai sama lebih awet ya mas 428 iya kalo yang pake 415 soalnya ini motor kan bisa dibilang kenceng ya kalo pake 415 itu terlalu kecil sih jadi cepat mundur iya gampang kendor ya mas? iya gampang kendor setiap tahun ganti kan iya lumayan kan harganya satu set gitu doang terus nih mas nap gear nap gear pake apa mas? kalo nap gear pake bawaan punya pulsar pnp nap gear pake bawaan punya pulsar juga jadi temen-temen kalo mau beli pelak pulsar atau pelak yang lainnya yang bukan khusus untuk motor ninja itu harus sepaket sama nap gear nya gitu loh kalo gak ada nap gear nya susah karena kalo beli nap gear itu gak ada susah banget gitu loh pake ninja juga gak pnp juga ya mas? gak pnp kecuali pake pelak nya punya rcd yang buat ninja atau rosi yang buat ninja itu itu sama nap gear nya pake bawaan motornya itu gak masalah bisa kalo pake punya pulsar harus harus paket syukur-syukur sama piringan belakangnya soalnya aku rasa piringan belakangnya susah sih susah terus mas ke belakang mas? selang rem belakangnya pake apa mas? selang rem belakang aku masih sama kayak yang depan pake tipik ini yang mudah dicari sih terus mas yang paling keliatan nih mas dari kenal pot mas kenal pot nya pake apa? kenal pot aku kemarin sebenernya sih sempet pake kerimpi cuman gara-gara kemarin reading bareng sama anak-anak dia penyok terus rasanya kurang enak jadi aku lepas lagi pake TDR perutnya apa mas? hidurnya? pake itu full system sih aku pake TDR sih berarti full system? iya karakternya kalo pake TDR yang aku rasa sih dia enak diresponsif sih tadi aku cobain tuh enak banget mas iya kalo untuk top speed nya emang emang agak kurang tapi kalo untuk akselerasi untuk jalan-jalan total dia emang jago soalnya di depannya itu beli banyaknya itu dia lebih kecil daripada yang minyak rimby tapi yang kalo untuk soal top speed rimby lebih lebih enak lah lebih ngisi di atasnya lebih ngisi gitu ya terus ini mas kayaknya ga ada tabung minyak remnya nih mas gimana mas? oh iya ini aku langsung langsung bikin sendiri ala-ala sendiri lah ala-ala HRC ya mas? iya ala-ala aja gitu sendiri lah biar simple lah sih biar simple aja ga ribet gitu loh yang penting ga ada pocor gitu mas jadi logis simple sih mas iya terus mas ke mesin nih mas yang paling penting dari mesin ini gimana mas? udah dirombok apa aja? kalo untuk mesin ga banyak sih kalo untuk kerasnya aku pake punya ZX 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 2004 waktu itu cobotan terus kalo burungnya malah aku pake OB dia pake OB ya pake OB cuman ya aku porting sendiri aku garapin sendiri ya alhamdulillah lari 180 itu masih masih bisa bahkan kalo aku setelan garbunya aku ganti lagi aku borosin lagi ya pasti dia pake lebih dari 180 yang penting kalo overboss itu tau ukuran tau sudut-sudutnya ya pasti insyaallah motor bakal kenceng sih gitu aja terus ga over gitu loh mortingnya loh kalo ini sih motor ini total semua yang ngerjain alhamdulillah aku semua bedanya di proses ganti stang seher itu kan aku masih butuh bantuan tukang buku kalo untuk pengerjaan ngecet sama pengerjaan mesin bongar pasang itu di tangan aku sendiri terus apalagi ini mas yang dirubah mas line porting line portingan yang dirubah paling itu di sektor pengapian pengapian kabel kabel koilnya aku diletin pake kawat email buat ground truck gitu loh biar ya apinya itu lebih fokus biar lebih fokus ya bener pernah pernah coba juga sih mas di serba dulu bunga apinya lebih fokus terus nafasnya juga yang aku rasa juga dia lebih panjang terus dari karbu nih mas pake karbu apa mas kalau untuk aku karbu saat ini aku lagi pake punya PWK kakik dia aku pake setelan PJMJ setelan PJnya aku pake ukuran 48 MJnya aku pake 150 dia karakternya enak terus ukuran setelan angin aku pake 1 seprapat enak 1 seprapat putaran 1 seprapat putaran dia enak bukan ini berarti ukuran berapa mas karbunya 28 28 28 sebenernya kemarin sempet pake punya PJ sih cuman karena untuk kebutuhan hargan di rupa terus juga kebetulan ruah aku kan masuk-masuk jadi kalau buat kelan itu susah dia terus juga dikonsumsi bahan bakar juga dia lebih sering main ke pomensin dia terus ini super keep masih aktif mas ini untuk untuk semua sistemnya sih alhamdulillah aktif semua sih dari kelistrikan normal semua super keep aktif semua normal semua sih termasuk shock packer pun juga aku bikin ribon bikin ribon lagi sih yang depan juga di ribon mas yang depan belum masih bawaan aku rasa punya bawaan Ninja RR itu udah cukup ribon sih udah enak ya mas udah enak iya sering juga dipakai buat motor-motor rudress PPK RR King itu kan pakenya Ninja iya pakenya Ninja motor atas RR King pakenya Ninja terus apalagi ini mas yang dirubah mas kalian aja ada yang kelewatan oh ya membran mas tadi ada stiker V-Force 3 itu iya kemarin aku sempet pake itu membran yang V-Force nya cuman karena temen itu ada yang motornya standar terus dia motornya kenceng nah kencengnya itu gak beda jauh sama punya aku jadi aku lepas aja lah dari berapa gitu loh udah pake V-Force kencengnya gak beda jauh mending aku lepas aja gitu sebenernya gitu sih kalau untuk konsumsi bahan bakar pake yang V-Force nya dia beda tipis sih beda tipis banget sebenernya kalau yang aku rasain pake V-Force nya itu dia enak akselerasinya akselerasinya dia lebih enak lebih mantep dan lower atas dia harus settingannya lebih basah kalau pake V-Force gitu ya aku pake yang V-Force yang tipe jadi keras dia keras yang pake 0,5 ada lagi gak mas yang dirubah? sementara belum sih sambil bulim dana nanti ya dikit-dikit lah ini diupdate lagi rencana ke depan mau update apalagi mas? kencana ke depan sih aku pengen ganti ini pengereman sistem pengereman soalnya aku rasa sistem pengereman ini masih kurang kurang pakem sih ya masih kurang pakem gitu apalagi udah kenceng ya mas? ya soal kenceng itu gantung bawahnya sih mas kalau kebetulan sih aku ya orangnya suka kenceng sih kalau jalan-jalan sama temen juga suka kenceng cuman sektor pengereman sektor pengereman sih menurut aku masih kurang masih kurang lah kalau cukup cukup tapi kalau untuk lebih pakem lagi menurut aku dia masih kurang ini pernah pernah lari berapa mas? kalau yang aku lihat di speedometer sih dia pernah lari 180 masih 180 180 itu belum mentok dan waktu aku pake motor ini gasnya mentok itu aku gak berani tuh mas aku juga berani lihat speedometer karena fokus ya mas? fokus takutnya salah satu detik depannya ada apa-apa itu aku gak berani lihat tapi kalau yang aku lihat sendiri itu belum pol ini ya 180 di speedometer sih ya kalau menurut aku sudah kenceng ya mas kalau ini modifnya udah habis berapa mas? sekitar kalau modif ini aku ngerjain sendiri tangan sendiri uangnya udah keluar 8 juta kalau gak salah udah termasuk bahan buat nge-chat soalnya ini aku chatnya clearnya aku pake punya space hacker yang tipe 8040 tapi ini keren banget sih mas setnya kayak original ya aku pake punya itu sih ya dukung sih ya clearnya space hacker dukung sih jadi lebih mudah buat di aplikasikan gitu loh udah ini full semua clearnya pake space hacker ini juga car masuk peleknya juga mungkin kalau teman-teman ada yang mau modif bisa kontak kemana mas? ya bisa datang aja ke desa Sokaraja Gulon yang tepatnya di Sokaraja Gulon soto sutri hancernya soto sutri sih tanya aja ke orang sekitar yang namanya purba kalau mau kunjungin instagram instagram saya namanya ALJDR underscore oke kalau untuk link FB saya bisa dicari Tama Arju itu untuk link FB saya main-main aja ngopi-ngopi aja dirumah oke mas selain pengerjaan injeksi itu bisa ngerjain apalagi mas? kalau saya ALMOTOR sih kalau saya kalau masuk 4 tak kalau 4 tak yang penting dia belum injeksi injeksi kebetulan saya belum belajar sih ini juga masuk injeksi? ya dan dia kalau pengerjain injeksi menurut aku udah belajar sih cuman yang yang lebih aku kerjakan dari dulu sih yang sering sih motor-motor 2 tak ALMOTOR 2 tak sih Alhamdulillah ya aku sering ngerjain kalau untuk 4 tak kayak sekelasnya motor-motor lakinya motor sportnya ya Alhamdulillah sering sih masih R.I.King gitu ya mas? semuanya R.I.King dan judulnya juga aku sebelum pegang ninja aku sempet 5 tahun aku pegang R.I.King dulu itu kenceng juga mas mas? ya motor R.I.King ya kencengnya waktu aku bikin sih itu kebetulan gak ada speedometer nya sih ya jadi gak bisa telak ukur gitu loh kira-kira ya mas? kalau kira-kira ya paling 140 dia kenceng mas itu mas? iya kira-kira 140 dia ya udah mas mungkin segitu dulu videonya oh iya terima kasih banyak mas untuk udah di review nanti mungkin bakal tak test rate mas? oh iya siap monggo monggo soalnya pengen cobain juga tadi udah sempet narik disana enak banget iya monggo monggo mau juga kemana monggo monggo oke mas terima kasih banyak mas oke bang sama-sama oke bang sama-sama oke mungkin video ini dulu kalau kalian memikir video seperti ini jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe nantikan review selanjutnya nantikan test rate motor itu dan udah bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax